Dua orang ibu rumah tangga yang ditangkap petugas persekta kedaton ini berupakan komplotan pelaku pencuri baju antara provinsi yang sering beraksi di pusat-pusat perbelanjaan. Namun kali ini aksi mereka harus berakhir di tahanan setelah polisi menangkap mereka usai melakukan aksinya di mal di Raja Basah, Bandar Lampung. Tertangkapnya kedua pelaku berawal dari kecurigaan Satpam Mall yang bercuriga dengan gerak gerik pelaku. Satpam tersebut kemudian melaporkan hal itu ke polisi. Polisi kemudian menangkap dua dari tiga pelaku yakni LH, warga Palembang Sumatera Selatan, dan SJ, warga Ogan Komering Ilir. Modus yang digunakan para pelaku saat melakukan aksinya yakni dengan memakai baju berukuran besar dan mengenakan korset untuk menyelipkan baju hasil curiannya. Menurut Kapol Sekta Kedaton, Kompol Handak Prakarsa Kalbi, para pelaku diduga merupakan sindikat pencurian baju antar provinsi yang melakukan pencurian di pusat perbelanjaan. Dari penangkapan kedua ibu rumah tangga ini, polisi menyita barang bukti puluhan helai pakaian berbagai merak yang berhasil dicuri. Kedua pelaku saat ini polisi masih mengembangkan penangkapan kedua pelaku dan memburu satu pelaku lainnya yang belum tertangkap. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman tujuh tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujiansa, TV One mengabarkan.